Selamat datang kembali teman-teman di channel Alsanu Tidak lupa saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera ya bagi semuanya Saya doakan semoga teman-teman Selalu dibuatkan kesehatan Dan yang barokah Supaya bisa terus berbagi kebaikan ya kepada semuanya Baik, pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi lagi ya Mau Berbagi tutorial lagi Cara perakitan kibas angin teman-teman Kibas angin kali ini sendiri Dari produknya Mas Pion ya Nah ini Ini kibas angin stand fan teman-teman Seperti ini ya Gambarnya seperti ini Ini kibas angin stand fan Dengan seri EX174S ya Ini kibas angin 18 inci Untuk harga sendiri Di toko masa baru dibanderol Dengan harga Rp. 365.000 ya Cukup murah sekali 365 sudah dapat Kibas angin stand fan ya Bagi yang mau memiliki Atau mau membeli Barang perabatan rumah tangga Yang berada di kota Malang Bisa langsung merapat ya Ke toko masa baru Jalan Adil Mas Turiani Nomor 36 Tongan Untuk yang di luar kota Semoga video-video yang saya berikan Selalu bermanfaat ya Bisa jadi referensi Bagi teman-teman semua Yang mau Mencari Informasi mengenai barang Perabatan rumah tangga Yuk daripada lama-lama Langsung saja kita gas Nah seperti biasa ya teman-teman Sebelum kita Handboxin dan kita rakit Selalu saya tunjukkan dulu Packingnya ya Atau kardusnya Jadi biar teman-teman itu Bisa kira-kira ya Kalau membeli itu enak Bawa yang Kardusan gini Atau yang Sudah rakitan ya Kalau saya sih Ngaranin lebih Lebih baik Bawa yang kardusan gini Atau yang masih packingan Jadi biar bisa Bawa barang-barang lainnya Teman-teman Gak terlalu besar kok ya Ini sekitar 60 cm-an Lebarnya Tapi tipis ya ini ya Segini ya Kecil kok teman-teman Kita lihat dulu ya Ukuran kipas 16 in Nah ini sudah menggunakan Motor handle Dengan peningin langsung Pada rotor ya Mantap sekali ya Sudah ada sekrim Pengaman Pemanasnya juga Mantap lah Ini sudah ada teknologi baru ya Sudah ada tingkat Hemat energinya juga Mantap Kita lihat sampingnya Untuk tegangan Standard ya 220 volt Dan daya 50 volt ya Cukup kecil ya Gak terlalu besar dayanya Untuk warna Banyak teman-teman Kebetulan ini warnanya Buah-bu ya Mantap sekali Yuk Sekarang kita lanjut buka ya Teman-teman Saya keluarkan dulu barangnya Ini untuk Motornya teman-teman Motornya lumayan besar ya Seperti ini Warnanya Abu-abu ya Kombinasi merah ini Motor sekali Dari motor Mas Pion Ini untuk Baling-baling sama Jaringnya ya Packingnya juga aman Sudah menggunakan besi ya Mantap ya Mantap ya Sarawati pecah Ini bagian depannya juga sama Sudah menggunakan besi ya Besi ya teman-teman Ini untuk Tataan bawah teman-teman Tataan bawah juga sama ya Warnanya Warnanya wabu Sudah ada pemberatnya Pemberatnya sudah Nempel ya Biasanya kan cuma Atam banget ya Teman-teman Sekarang Saya keluarin kita Ini untuk kita penyangganya ya Sekarang langsung saja kita lanjut Rakhir ya Nah baik itu teman-teman Tangga pertama kita pasang dulu Bagian atasnya ya Atau bagian balik-baliknya Kita lepas dulu Oh ya bagian perusahaan Memang padahal ini Jangan lupa dukungannya Like dan subscribe-nya Juga di channel jenayang Nah teman-teman Kita ketinggalan video Semoga video saya Selalu bermanfaat ya teman-teman Kita pasang bagian barangnya dulu ya Seperti ini Ini ada titik duanya Sama titik satu ya Nah ini dipastikan pas teman-teman Biar gak goyang ya Kalau sudah kita kunci lagi Sama penciian yang tadi ya Tinggal dibencengin saja Sampai benar-benar rapat ya Biar tidak goyang saat dinyalakan ya Kalau sudah rapat Lanjut Kita pasang balik-baliknya Ini juga sama ya Ada asnya ini Ini masuk ke sini ya Dan lubangnya ya Di balik-baliknya Ini juga sama Biar tidak goyang Kalau sudah pas Kita tutup lagi Sepakai yang Untuk balik-baliknya ya Untuk puternya sendiri Berlawanan dengan Raja rencan Kalau sudah rapat Langsung kita pasang penutup Bagian depannya ya Seandainya ini kenceng Kendorkan dulu ya Baut di sabunnya ini Tidak terlalu berat ya Jika kita tekan saja Sama dilatakan Seperti ini teman-teman Sudah terpasang ya Kalau sudah terpasang lagi Atau sudah pas Kita kerasin lagi Bautnya yang bagian bawahnya tadi ya Baut sabuk pengangannya ya Dan tidak lepas Ini sudah jadi teman-teman Bagian atasnya Sekarang kita lanjut Pasang bagian bawahnya ya Atau kakinya Bautnya ini tadi Jangan lupa Dilepas dulu ya Ini bautnya bagian bawah Tinggal kita tancapin ini ya Di lubangnya Setelah itu Kita pasang lagi Baut bagian bawahnya ya Dipastikan yang keras teman-teman Biar tidak goyang ya Saat dinyalakan Kalau sudah Kita tinggal Pasang kibasnya yang tadi teman-teman Jangan lupa Dikendori dulu Bagian bautnya ini ya Kalau sudah Tinggal kita pasang lagi Dan kita ketingin lagi ya Nah sudah jadi teman-teman Sekarang saya tunjukkan ya Nah sudah jadi teman-teman Bipasnya Seperti ini ya Bipas angin Mas Vion Stempen ya Dengan seri EX174S ya Harga Rp. 365.000 Cukup lah ya Buat di rumah ya Atau di ruang-ruang tamu Saat ada acara ya Kaki-kakinya juga kuat teman-teman Nah dia tidak Goyang ya Barangkali teman-teman Mau Tahu suaranya seperti apa Langsung saja ya Kita coba Nyalakan ya Kita dengarkan Nah ini untuk Speed 1 teman-teman Speed 1 masih Halus ya Tidak terlalu kedengeran Ini untuk Speed 2 Sangat halus sekali ya Suara anginnya ya Balik-baliknya Mesinnya juga Tidak terlalu Keras teman-teman Tidak terlalu berisilah ya Kata orang-orang Nah ini untuk Speed 3 Speed 3 juga masih Aman ya Saya dekatkan di belakang motornya ya Aman teman-teman Mesinnya tidak Kedengeran ya Atau motornya sangat Terus sekali ya Mantap sekali Pasangnya Mas Bion Terima kasih Yang sudah Setia Atau memilih Video ini Tutorial Cara Permasakan Pasangin Produk Mas Bion Semoga bermanfaat Jangan lupa juga Dukungannya Like dan subscribe Juga aktifkan Nantinya Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton